Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baru aja kemarin, saat aku lagi syuting, itu lokasinya memang udah sangat terkena angker. Dan saat itu memang waktu ini juga udah larut malam. Jadi aku harus blocking dan aku berjalan di suatu taman yang sendirian. Saat aku lagi blocking dan nunggu set, tiba-tiba aku kayak kedengeran suara kayak gondoruo. Sumpah, asli aku mirip. Suara kayak gondoruo yang kayak gitu. Itu sepi di situ? Sepi, gak ada siapa-siapa. Dan sebelumnya itu memang di lokasi lagi habis terjadi kesurupan masal. Di tempat itu? Iya, kesurupan masal. Yang kena kesurupan itu ada empat kru. Dan suaranya itu pas aku denger itu deket banget. Ada di samping kering aku. Setelah itu aku langsung lari. Langsung aku langsung lari ke tempat yang rame. Yang maksudnya tempat kamera pada ngumpul. Dan aku langsung baca-baca doa gitu. Tapi gak nunjukin wujudnya kan ya? Enggak. Enggak. Karena aku memang lagi arah ke depan dan gak mau lihat kanan-kiri atau gak mau lihat sekitar. Karena aku tahu itu tempatnya agak horror. Jadi aku gak berani melihat ke kanan-kiri. Mungkin kalau aku melihat ke kanan-kiri, mungkin aku akan melihat sesuatu kali ini. Bisa diperhatikan gak suaranya gimana? Masih ingat? Suaranya tuh kayak... Suaranya tuh jelas banget di samping kering aku. Dan itu deket banget? Deket banget. Mudah-mudahan kamu gak alami kejadian kayak gitu lagi. Aduh, jangan sih. Karena habis dari kejadian itu aku langsung kayak berat banget badan aku. Oke. Aduh, kalau berat tuh katanya sih biasanya kadang-kadang ketempelan. Tapi mudah-mudahan itu gak terjadi sama kamu ya? Aduh, jangan sih. Baik. Jangan. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Anggi, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini kita akan menghadirkan seorang partisipan yang memiliki konflik sangat rumit dan belum terselesaikan. Dan malam hari ini Roy Kiyoshi akan langsung memilih partisipan kita yang ada di war room. Malam ini saya akan memilih satu dari sepuluh partisipan yang memiliki masalah dengan teror gaib. Berawal dengan keisengan, lalu berujung malah petaka. Dan saya mencium bau darah, kematian, dan bunuh diri. Silahkan partisipan ke belakang semua. Dan saya akan memilih salah satu tangan partisipan yang akan saya kuak misterinya. Saya akan memilih tangan aku. Ini dia. Sudah langsung sini ya? Ada kamera bisa ikut gak? Anggi mau ikut. Mbak, ini partisipan kita ya? Dia kayak ketakutan. Dia tuh gak bisa mencahaya ya. Saya butuh air. Mbak, lo bisa denger saya gak? Mbak, halo, selamat malam. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Mbak. 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 Eh, kenapa matanya kayak gitu, Rho? Ini dia udah kemasukan dulu. Dia keren. Eh, eh, eh. Kita lihat dia kemasukan. Kita bawa ke tempat yang lebih aman ya. Mau bawa ke ruangan aja. Iya, iya, siap, siap. Yuk, yuk, tolong bantuin, dok. Tolong bantuin. Dibawa ke dalam ruangan dulu, deh. Lekas, dong. Lekas, ngeri. Yuk, Anggi, ayo, ikut dulu. Kamu ikut cahaya deh, mas. Lekas sini, lekas sini. Lekas sini. Lekas sini. Lekas sini. Iya, gak lupa-lupa, lekas sini. Kita bawa dulu. Saya pastikan gak ada apa-apa ya. Dan saya pastikan semuanya mantap. Udah, kita duduk sedih dulu deh. Kamu silahkan dulu, mas. Silahkan, mas. Itu dia kenapa? Gatau deh, tiba-tiba kesurupan gitu, mas. Iya, akhir-akhir ini. Udah dari kapan? Semenjak kita pulang. Oh, habis liburan. Pulang liburan sering kayak gini? Setelah kita pulang liburan dari Jepang, dia seperti itu. Itu kapan? Setahun yang lalu? Dua tahun yang lalu? Belum lama sih, kadang-kadang. Enam bulan? Ada enam bulan terakhir? Belum setahun. Belum setahun? Iya, enam bulan. Itu di sana gimana tuh dia? Saya bisa minta monitor gak untuk lihat sana kejadiannya kayak gimana? Tim, FD, ada boleh monitor? Biasanya kalau lagi kesurupan kayak gitu, diapain? Iya. Jadi, diiemin? Iya, bingung juga. Jadi, cuman tiba-tiba udah tapi lagi-lagi kayak pergi, dateng. Maksudnya biar dia berhenti untuk kayak gitu dan gak kesurupan lagi? Sendirinya. Karena saya gak ngerti, jurur aja saya gak ngerti. Terus, diiemin, ditenangin, lama-lama ilang? Ilang sendiri. Halnya takut juga saya sih orangnya. Jadi, malah aku tinggalin, sering tinggalin aja. Gak terlalu ini soal-soal begitu ngerti, begitu gak? Tapi itu kalau lagi sendirian sih bahaya sih. Iya, soalnya kita gak tau dia bisa ngapain aja, kan? Coba ya, kita lihat ya. Mudah-mudahan Ray bisa kelingsing dan bisa bikin dia sadar supaya kita bisa ajak ngobrol. Iya, oke. Iya, mbak, 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 mbak. Iya, sering gitu ya. Iya. Aku minta air dong. Minta air untuk... Kita denger ya, mudah-mudahan bisa diajak komunikasi sama Roy. Supaya dia bisa tahu nih... Ada sesuatu yang dirasakan sama mbaknya gitu. Masuk di lubang hitam seperti itu. Kemudian langsung hilang. Iya, tapi ada perempuan itu. Dia selalu menghantui aku. Saat itu hidupan bersama siapa, mas? Iya, perempuan. Berdua. Berdua. Berdua aja. Kayak perempuan Jepang gitu. Itu semenjak kamu ribuan pergi ke Jepang? Iya. Jadi semenjak itu saya nggak tahu kenapa semenjak dari sepulangnya liburan itu saya tuh dihantuin terus sama wanita itu. Oke, baik. Kayaknya sangat mengerikan sekali. Yaudah. Mbak, tenang dulu di sini dulu ya. Istirahat dulu ya. Kayaknya belum cocok awarannya. Belum bisa untuk ke sana. Karena sementara kamu kumpulan energi dulu. Jangan mengong. Dan saya harus kesat dulu. Saya cek. Saya akan berkongsi. Ya, sementara. Jadi tadi dia bilang katanya suka ada datang sosok perempuan gitu. Maksudnya sering melihat juga nggak? Ya, jujur ya saya. 26 tahun saya hidup saya nggak pernah melihat yang begituan. Saya nggak terlalu pusing amin yang begituan. Cuma emang sih setelah pulang ke sana kayak berasa doang sih. Kayak beda gitu ya. Percaya nggak percaya sih kayak ada yang... Ya ada yang ganggu gitu sih cuman nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Gangguannya kayak gimana? Kayak ngerasa. Misalnya lagi kayak ada yang ngikutin. Misalnya kayak makan nggak ada siapa-siapa tapi perasaan doang. Entah perasaan doang sih kayak. Ada nih yang di samping. Tapi cuma ngerasa kayak ada orang gimana sih. Kayak ada orang tapi nggak ada. Kamu ngerasa yang gimana Radya. Dalam penerawaan saya, saya ngerasa dia diikuti oleh hantu perempuan berambut panjang. Hantu perempuan berambut panjang. Saya mengira ya, saya menduga. Jangan-jangan ini ada kesalahan fatal yang dilakukan pada saat dia di bulan. Atau pergi kemana, abis ngapain. Ada mungkin. Kita kan orang nggak pernah tahu ya. Kita bisa kadang ngecing sembarangan. Ngambil barang apa atau apa segala macem. Coret-coret apa barangnya. Tadi seolah-olah kata pacarnya ini, setelah pulang liburan, baru sering ngalamin kayak gini nih. Keserupan-keserupan kayak gini. Liburan ke Jepang ya. Namanya siapa sih? Masanya nama siapa? Namanya kita ganti dengan nama Samaran ya. Itu menangkap pacarnya siapa? Kita ganti dengan Andi dan... Ganti nama Samaran ya. Sarah aja ya. Roy? Eh? Aduh. Aduh. Ini kok dia sendirian loh? Dia sendiri loh itu. Oh, susah. Nggak apa-apa nih. Sadar dong. Saya ngerasakan kehadiran makhluk astral yang sangat... Pekat. Pekat banget loh, bay. Ini saya melihat dalam penerauan saya sebenarnya nih. Setelah pulang liburan dari Jepang malah ngekaru-karuan kayak gini. Ada salah satu orang yang kayaknya melakukan kesalahan fatal. Salah satu di antara mereka berdua? Iya. Aduh, jantung saya sakit nih. Saya ngerasa... Enerisi gigi dia gede banget. Bisa dia kekomunikasi nggak sih, Rok? Semua apa sebenarnya? Oh, dia iya. Aduh. Kenapa dia? Kok nunjuknya ke pacarnya? Mungkin masnya harus ingat-ingat kali... ...penjadian apa atau pernah ngapain kalian berdua sama liburan di sana? Oke, oke. Waktu liburan di sana kan, di bawah kaki Gunung Fuji, di situ kan ada kuil. Kita berdua ke situ. Dan di situ ada kayak kertas-kertas atau... Tidak, Pak. Saya ngerasa nanti bukan. Bay, saya ngerasa ada goletan-goletan tangan yang dia mencoba bu... Tidak. Biar apa? Itu satu tangan. Satu, dua, tiga, empat. Oke, Gion, tapi takut-takut dia sih. Tangan satunya lagi. Apa? Ada juga? Tidak. Cuma satu tangan. Oh, eh! Cuma. Ada mana? Ini bisa deh, kamu mau dikasih aja. Bisa, bisa. Hah? Tidak! Tidak. Eh! Eh! Tidak. Tidak! 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 Eh! Tidak... Tidak, apaan sih? Tidak gitu ya, ini ya? Pas aja, pangg. Tidak. Satu, aku juga... Anak Tawa dari Deska. Anak Tawa. Aku tahu, sih. Nega, sih. Masih kerti, dong. Sudah Nandai Saya itu tanya Dia kenapa Dia mau membawa Dia dendam Sama ini Mau bawa ke alamnya Dia mau bawa Pacarnya ini ke alamnya Dia dendam sekali Sama seorang ini Yang sebenarnya pacarnya Tapi dia nilai Kalau kemarin jepang Dia bilang Omae muka tukun da yo Eee Kareo ga Sareta Eee 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 Nani Steve no Sudah Kamu nanya apa Roy sampe dia marah kaya gini Saya bilang Kamu ngapain sih Pergi sana Omae muka tukun da yo Eee Ngeripotin banget Terus Terus Kamu minta dia pergi tadi Terus dia bilang Hmm Dia ga mau Dia ga mau dan minta aja tetep Iya Sudah Terus Fip Terus 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 Tidak 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 Dan Dia bilang Diam Tidak Terus Tidak Limut! Mas, limutlah ya, Ma! Kisi! Oke, baik. Saya butuh kain hitam. Kain hitam, kain. Ada kain, kain. Ya, Ma. Tidak! 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 Apa yang dia minta, Roy? Dia melakukan kesalahan fatal, tapi dia mungkin tidak sadar. Sebenarnya kamu... Kesalahan apa sih? Tidak! Mungkin kesalahannya dari perempuan atau pacarnya, Roy? Mungkin yang lagi ini. Saya ngerti ini, kok dia efeknya, terus dia kayak pengen... Bisa di... Tidak dulu. Kita bawa yuk ke set sebentar. Ini gimana? Tidak tolong. Tidak dibantu. Dan satu hal lagi dia takut saya melalui ini Oh gitu Yaudah kita bawa disana banyak lintu di studio Di set Masa ikut Ini gak apa-apa Kamu gak apa-apa Aku gak mau sendirian Aku gak mau sendirian Aku takut Ini udah bisa sadar belum ya Ada belatung loh Hah Apa Nah apa Ada belatung Dia sadar Kamu gak pernah belatung tuh situ Aku kenapa Gampangnya tadi gak sadarkan diri Lalu Saya Taruh di ruangan Disini Mbak geser dulu disini Mbak namanya kita kasih nama Samaran Sarah ya Kita pakai nama Samaran Sarah Ini Mas Andi Andi Sarah Mbak tadi gak sadarkan diri Mbak tenangin diri dulu Dengerin penjelasan Roy ya Jadi saya liat tadi Mbaknya Gak sadarin diri sama sekali Dan gak tau apa-apa Yang kamu ngomongin Dan mata kamu Tubuh kamu dirasuki oleh roh jahat Dan saya curiga Ini ada kaitannya Dengan suatu kesalahan fatal Itu yang saya rasakan Apakah kalian pas selama liburan Melakukan sesuatu Yang diluar dugaan Mengganggu Warah makhluk halus kah Ya waktu terakhirin Kalian liburan ke Jepang kan Katanya ya Ke Jepang liburan berdua Ada kesalahan yang lawan Gak mungkin Ke satu tempat Atau mungkin Coba ingat-ingat lagi Merusak sesuatu Ingat-ingat terus Ada yang merasa terganggu Takutnya nempel Nempel dari sana gitu Bisa ya Roh? Iya Kan kadang biasanya Kalau tempat-tempat liburan itu Kan ada yang Kayak Mistik Terus harus benar-benar Dengan berpakaian Tetap aurat Atau memang harus Biasanya perempuan itu Datang bulan Itu gak boleh Datang ke tempat situ Atau kalian pernah berbicara Atau Ngomong sebarang-barang Entah itu dengan benda Atau sesama Manusia Kan kadang kita juga bisa Kesel Takutnya kalian Mengucapkan kata-kata itu Sampai akhirnya Menyinggung perasaan orang Dan ternyata orang itu Menambil Merusak Coba diingat-ingat lagi Enggak sih Orang liburan biasa Gimana sih? Iya Kita sih terakhir Liburan ke Gunung Puji Dan disitu kita ke Suatu kuil Nambah yang disitu Tapi selebihnya kita Enggak Enggak berbuat apa-apa Saat itu mbaknya Lagi datang bulan atau enggak? Enggak Dan mengucapkan kata-kata kasar pun Saya juga enggak Cuman gak tahu kenapa Setelah itu ya Hidup saya dihentikan Hidup saya dihentikan Hidup saya dihentikan itu Saya melihat dalam mata batin saya Sebenarnya pada saat kekuil tersebut Adanya Kelakuan Mencabut Apa ya Kayak semacam Kertas-kertas itu Wishlist Kertas doa Yang biasa di Wishlist Biasanya kalau di Jepang Ada semacam kertas doa Yang ditempel-tempel gitu Udah gitu kan Nempel Tapi saya Mencoba untuk melihat lagi Lebih dalam Kenapa Kertas doa yang dicabut ini Malah dia yang jadi keserupan Itu sih yang saya rasain Dan ada kata Maaf ya Sebelumnya Saya ingin tak Bukan saya menyidang Sidang Tapi Ini Kamu diikuti oleh arwah Dari Jepang Pantesan tangan kamu Juga ada tanda-tanda Besetan Jujur Kamu gak sadar ya Kamu lihat tangan kamu deh Aku gak tahu Kenapa hidup aku tuh Hancur setelah Hiburan ke Jepang itu Hancur sekali gitu Kayak gimana Roy Sosoknya kayak gimana Untuknya Jadi Yang saya lihat Rambutnya panjang banget Dan Itu yang saya lihat Untung Buru-buru cepat kemari ya Karena Kalau gak ada jawabannya Panjang Rambutnya lebih panjang Jangan lupa like